Menyesali semua perbuatannya kepada Alisa Subandono, budihan rino hanya bisa menangis. Sikap Dode Harlino memang kini menjadi sorotan warganet. Pasalnya istrinya Alisa Subandono yang sedang sakit kini kabar mirin tentangnya terungkap sudah. Hingga para sahabat terdekatnya pun menasehatinya atas perlakuan buruknya terhadap Alisa. Kabar tersebut beredar di media sosial seperti yang diunggah oleh kanal Youtube Tawir Celebrity. Dode Harlino kini dak dikduk saat semua mengenai dirinya dikuliti habis oleh sang sahabat. Perbuatannya terbongkar, Dode Harlino ketakutan hingga minta maaf ke Alisa Subandono. Ujaran narrator seperti dikutip suara dan pasar. Diketahui Dode Harlino dan Alisa Subandono telah mempunyai dua anak dan perjalanan cinta mereka sudah berjalan selama 9 tahun. Kini nyarisakan sirna semuanya begitu saja dikarenakan isu miring yang menimpat keluarga mereka. Secara khusus terungkap perbuatan Dode Harlino yang kini dihisisalinya. Benarkah isu miring tersebut? Pada kanal Youtube Tawir Celebrity tersebut, video bir durasi 3 menit 49 detik ini telah ditonton sebanyak 1460 kali ini. Telah ditonton oleh pengguna Youtube. Setelah dilakukan penelusuran kabar mengenai perlakuan Dode Harlino kepada Alisa tidaklah benar. Seperti dikutip dari laman hoax.id, Dode memberikan respon atas segala isu yang menimpa rumah tangganya. Semua respon, semua komen itu bagian dari perhatian dan kasih sayang penggemar. Kalau memang itu jadi masukan yang baik ya kita akan berusaha lebih baik gitu ya. Imbuh Dode Harlino. Maka dengan pernyataan resmi dari Dode Harlino tersebut dapat disimpulkan bahwa kabar yang diunggah oleh kanal Youtube Tawir Celebrity tidaklah benar. Baik pada judul, konten maupun thumbnail yang menarik perhatian warganet. Sehingga pemberitaan tersebut hanyalah hoax atau palsu. Pesan terakhir Alisa Subandono saat nanti sudah tidak ada, katakan pada Dode Harlino. Alisa Subandono menjadi sorotan karena terus dikabarkan sakit parah. Kabar itu bermula dari kecurigaan netizen terhadap tubuh sang aktris yang terlihat semakin kurus dari hari ke hari. Baru-baru ini bahkan beredar kabar jika wanita yang kerap disapa Icah telah menyampaikan pesan terakhirnya kepada sang suami dan juga kedua anak mereka. Informasi tersebut disebarkan oleh salah satu kanal Youtube yakni Sensasi Salad. Dalam sebuah video berjudul, pesan terakhir Alisa Subandono saat nanti sudah tidak ada, katakan pada Dode Harlino. Video ini sendiri telah ditonton lebih dari 4.000 kali sejak diunggah pada Sabtu kemarin. Lentas naraka klaim yang dibuat oleh pengunggah video tersebut. Dalam video berdurasi 3 menit 38 detik tersebut, narator lagi banyak membicarakan kondisi tubuh Alisa Subandono yang terlihat semakin kurus. Narator kemudian berbicara tentang hubungan Alisa dan Dode yang dikenal adem ayam dan jauh dari kabar miring. Namun narator tiba-tiba berkata, penampilan Alisa Subandono yang akrabi Sapa Icah ini selalu tampak cantik dengan raut muka yang tampak segar dan berseri-seri. Berbeda dengan penampilannya yang sekarang dengan menggunakan hijab, Alisa Subandono tampak kurus kering bahkan raut mukanya tampak lebih tua dan juga bucat. Sambung narator. Selain itu narator juga mengungkap tanggapan Alisa Subandono soal penampilannya yang menjadi buah pipir warganet. Dia pun menegaskan jika hal yang melibatkan dirinya menjadi kurus karena kesibukannya kini mengurus kedua buah hatinya, tandas narator. Untuk mendukung klaimnya, narator menyertakan foto Alisa Subandono, Dode Arlino, dan kedua putra mereka yang lucu. Meski terus dikabarkan slasif, Alisa Subandono berada dalam kondisi yang terima. Dia tidak meneriskan penyakit parah hingga meninggalkan sebuah terakhir untuk keluarga tercinta. Wanita kelahiran 1990 itu bahkan masih atas di Instagram dengan mengungkap postingan maupun story hingga kami diatur Instagramnya. Dengan demikian, video unggah dan slasif secara di atas tidak relevan dan dapat dikategorikan sebagai konten menyesatkan atau hoax. Dokter ungkap penyakit yang diderita Alisa Subandono, Dode Arlino menangis. Kebar buruk dialami oleh pasangan artis Dode Arlino dan Alisa Subandono. Alisa Subandono kabarnya kini sedang menerita penyakit yang menyebabkan dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Berita mengenai kondisi Alisa Subandono itu salah satunya dikabarkan oleh salah satu kanal YouTube. Dokter yang menangani Alisa Subandono pun ungkap penyakit yang diderita Alisa Subandono sehingga membuat Dode Arlino menangis. Dokter sampaikan kabar kondisi Alisa Subandono, Dode Arlino menangis mendengar semuanya. Demikian judul yang ditulis oleh kanal YouTube tersebut. Video berdurasi 3 menit 43 detik itu kini sudah ditonton sebanyak 1658 ribu penonton. Dalam thumbnail video tersebut penampilan Alisa Subandono, Dode Arlino dan seorang yang sedang dirawat di rumah sakit. Lantas benarkah kabar tersebut? Berdasarkan penelusuran, video dalam YouTube tersebut menampilkan kondisi di suatu tempat di rumah sakit yang dipenuhi oleh para suster dan juga dokter. Tetapi dalam ruangan tersebut tidak terlihat Alisa Subandono. Video tersebut juga hanya menampilkan foto-foto Alisa Subandono yang terdahulu saat dirinya yang sedang memberikan penjelasan. Berdasarkan penelusuran, kondisi Alisa Subandono sekarang tampak baik-baik saja dan tidak sedang mengerita sebuah penyakit yang berbahaya. Bahkan dalam postingan yang diunggah Alisa Subandono di akun media sosial milik pribadinya, Ed Ica Subandono dirinya terlihat sedang sehat dan sedang difoto bersama suami dan teman-teman artis lainnya. Dengan demikian bahwa kabar mengenai Alisa Subandono yang sedang sakit parah itu merupakan sebuah yang tidak terbukti kebenarannya. Maka dapat dipastikan bahwa berita tersebut merupakan berita bohong atau hoax. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!